Intro Pak B, kok mukanya seneng banget sih? Wah dari mana tuh dia? Gue harus kepoin si Dado. Dado! Halo. Halo Tante Dinda. Ganteng banget hari ini. Lebih gitu loh. Halah pake ditegesin kalo gue ganteng. Pasti ada maunya nih kalo udah muji gini. Do, itu Pak B kok kayaknya mukanya hampir sama kayak Dado. Bersinar gitu, cerah. Kayak lagi bahagia gitu loh. Abis kenapa tuh? Menang undian. Nah kan bener feeling gue pasti dia mau ngorek-ngorek info nih. Gue lebay-lebayin tau rasa lo. Ya, ini lebih dari menang undian Tante. Tau gak? Tadi saya abis dari mana sama Ombay? Gatau. Saya abis nemenin Ombay ketemuan sama Tante Farah. Udah gitu temuannya di cafe yang romantis banget. Ya ampun itu spotnya tuh romantis banget. Keren deh keren. Oh iya? Oh iya. Udah gitu Tante disitu itu tempatnya tuh kayak orang yang... Kayak tempat untuk orang yang mau menikah gitu Tante. Dan kayaknya emang... Om B sama Tante Farah kayak lagi ngerencana pernikahan gitu deh. Terus... Wah itu ngomongnya tuh seneng ketawa. Mas terasa aja sampe jadi iri ngelapnya. Pengen muka. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Soalnya kan Farah itu yang saya tau dia tuh udah nolak lamarannya Pak B gitu loh. Jadi mereka gak mungkin nikah iya kan? Gak dong. Oh tidak benar itu Tante. Kalau misalnya menikahnya udah ditolak gak mungkin ngomongnya sama serah tadi gitu. Udah... Tatap-tatapan. Tatap pandangan. Tahan-tahan ya kan. Abis itu ngomong ngerencana pernikahan. Oh iya ini warnanya kayaknya bagus yang ini kayak gitu-gitu Tante. Itu tuh wah... Keren banget deh bahas detailnya. Tante mau tau gak detail pernikahannya kayak gimana? Gak, gak apa tuh. Gak. Gak mau. Gak usah. Makasih. Makasih banyak. Tante mau kemana Tante? 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 Kena deh. Halo Tante Dinda. Hai Raya. Raya, Tante mau nanya tentang progres kamu nih. Kamu jadi gak nyomblangin Tante sama papinya sahabat kamu itu? Tante sebelumnya Raya minta maaf ya. Kayaknya ini sebenernya ada salah paham gitu deh Tan. Maksudnya? Iya jadi gini soal Tante Farah sama Ome itu ternyata ada yang ngebajak handphonenya Tante Farah. Nah tapi sekarang udah diklarifikasi kok Tante sama Ome sama Tante Farah. Mereka udah ketemuan. Mereka udah klarifikasi semuanya. Berarti si dadu gak boong ngomongnya. Tante? Tante maaf ya sebelumnya. Oh iya gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Oh iya Tante. Aku juga gak jadi nikah kok. Lo kenapa? Ya Mondi yang ngebantahin pernikahan aku sama dia. Oh gitu. Ya ampun Tante ikut prihatin ya Raya. Yang sabar ya sayang. Iya Tante makasih ya. Iya iya iya. Nanti Tante telepon-telepon lagi oke? Yaudah kok gitu. Assalamualaikum. Ini gue gak percaya nih. Si dadu sama Raya ngomong kayak gitu. Harus buktiin sendiri. Telepon ya kira-kira. wanna bingung pas? Eh ya Lina. Ada apanya? Ini saya mau minta tanda tangan pak. Oh ya oke. Saya boleh nanya sesuatu enggak sama Bapak? Boleh, nanya apa? Bapak memang jadi menikah sama Farah? Aku harus jawab ya. Sementara aku tahu kalau Dinda itu suka sama aku. Aku takut kalau aku bilang bicara, sebenarnya nanti akan menyakitkan perasaan dia lagi. Sebenarnya... Iya, saya akan menikah dengan Devara insya Allah. Kok Bapak tegak banget sama saya sih, Pak? Maksudnya? Iya, saya kan suka sama Bapak. Maksudnya... Astagfirullahaladzim, aku benar-benar enggak menyangka Dinda ini ternyata nekat juga ya. Dia berani membicarakan perasaannya ke aku. Seolah-olah aku yang salah lagi karena mau nikah sama Devara. Alhamdulillah aku nggak jadi beralih hati ke dia. Untung aja tolakkan lamaran dari Devara cuma salah paham aja. Ya, kalau saya pribadi sebetulnya merasa sangat tersanjung dengan apa yang disampaikan oleh Dinda. Saya yakin lah kalau banyak laki-laki yang menyukai kamu. Karena kamu memiliki kecerdasan dan juga kecantikan. Saya menjalin hubungan dengan Devara jauh-jauh sebelum Dinda kerja di kantor ini. Jadi menurut saya... Kacau nih rencana gue semua. Ini semua gara-gara si Farah. Farah, Farah. Lo bener-bener udah ngerebut teh dari gue. Dinda? Kamu kenapa? Nggak, 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 nggak. Nggak, 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 nggak. Bentar, bentar, bentar. Saya bawa minum. Ayo, Dinda. Minum, lho. Minum, lho. Ya, ya. Kalau menurut saya, baik kamu pulang aja. Istirahat di rumah karena kondisi kamu mungkin nggak lagi. Ya. Ya, ya. Ya, Pak. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Sial banget gue. Sekarang udah nggak ada lagi kesempatan buat jadi istri konglomerat kayak B. Farah ini bener-bener udah ngalahin gue ya. Tapi gue harus tenang. Gue harus mikirin lagi gimana caranya bisa gagalin pernikahan ini. Ini semua nggak bisa terjadi. Karena dalam hidup gue nggak akan pernah ada perempuan yang bisa menghalangi semua keinginan gue. Saya pamit dulu kalau saya mau ke keuangan saya aja. Oh iya, Dinda. Saya minta maaf sama kamu kalau seandainya ya. Ya. Mungkin Bapak nggak salah. Seharusnya saya yang minta maaf sama Bapak karena saya terlalu ke bawah perasaan aja. Ya. Sorry, Pak. Ya, permisi. Ya. 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 Ya.